Intro Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan Dan di dalam surat Yudas pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian dari Yudas sampai Yesus Kristus dan saudara Jakobus Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam ala Bapak dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus Rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpai kamu. Ketika kita berbicara tentang Yudas, disini kita bisa belajar tentang dimana Yudas mempertahankan iman. Nah, ketika kita membaca Yudas ini, seringkali kita ini berpikiran Yudas itu Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Sebetulnya kalau kita perhatikan bahwa di dalam Alkitab kita nama Yudas itu banyak. Karena itu kita mau belajar salah satu tokoh yang bernama Yudas. Yudas ini adalah Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Jakobus. Ketika kita melihat disini, sepintas bahwa Yudas disini, bahwa kalau kita lihat bahwa Yudas sebetulnya adalah saudara Yesus yang bernama Yudas. Seperti yang saudara-saudara yang lainnya, bahwa ada saudaranya Tuhan Yesus punya saudara yang bernama Yudas. Nah, Yudas ini adalah masih saudara dari Tuhan Yesus secara manusia. Tetapi kalau kita lihat bahwa Yudas ini juga mengalami hal yang sulit di dalam kehidupannya, di mana dia harus mempercayai bahwa saudaranya Yesus itu adalah anak alat. Sebagai saudara untuk mempercayai itu tidak mudah untuk mempercayai. Dan inilah yang menjadi satu pergumulan yang dialami oleh Yudas, di mana dia merasa sulit. Terkadang kita ini juga melihat saudara kita, mungkin kita lihat saudara kita ini adalah orang hebat. Kadang-kadang kita masih ragu bagaimana kita dapat mengerti anggota keluarga kita bahwa ia adalah anak alat. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa mereka sendiri juga bukan orang yang suci, bukan orang yang hebat, istilahnya bukan orang yang rohani, tetapi mereka tetap belajar untuk percaya. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Yudas pada awalnya menolak tentang pribadi Yesus Kristus. Tetapi kemudian dia menjadi yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia menulis surat. Di bagian dekat-dekat perjanjian baru yang mau habis itu, dia menulis surat yang pendek. Surat yang pendek ini ternyata satu ungkapan perjalanan pribadinya, di mana dia juga mengalami satu petualangan untuk mencari kebenaran, belajar di dalam kebenaran. Dan ia melakukan itu dan dia alami sendiri di dalam kehidupannya. Ia mendorong supaya orang-orang Kristen itu berjuang mempertahankan iman. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah kalau kita lihat di sini, satu kenyataan bahwa Yudas itu memiliki satu kerinduan. dia sudah mengalami begitu luar biasa, lalu dia menulis surat. Dia berusaha untuk meyakinkan apa yang dia alami untuk dia share di dalam kehidupan kita. Kita pun juga sering mengalami hal-hal yang pengalaman yang luar biasa, lalu kita sharekan atau kita saksikan di dalam komunitas kita. Nah di sini kita juga bisa melihat bahwa Yudas sungguh-sungguh memberikan satu hal untuk mendorong orang-orang percaya pada waktu itu untuk percaya. Banyak orang-orang yang kurang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu, karena mereka masih melihat sisi manusianya. Tetapi dari usaha Yudas mendorong orang-orang Kristen untuk berjuang mempertahankan iman, tetap untuk percaya, tetap hidup di dalam iman, itu yang dia lakukan. Bukan mengeja untuk berjuang melawan, bukan berjuang untuk mempertahankan iman tentang dia percaya kepada Yesus Kristus, ternyata dia juga menghadapi satu tantangan. Adanya guru-guru palsu, adanya kehidupan di mana moralitas mulai merosot, lalu banyaknya orang-orang yang semangat di dalam melayani, mulai tidak mau melayani di dalam pelayanan mereka. Dan di sini adalah satu tantangan, bahwa Yudas mengajarkan untuk mereka yang saat itu mengalami saat-saat titik-titik yang mau berhenti melayani Tuhan, diingatkan kembali oleh Yudas. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, di saat-saat kita saat ini mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kita yang sudah mulai berputus asa, kita yang sudah mau berhenti melayani, mungkin kita menjadi orang yang acu-ta'acu di dalam pelayanan. Kita diingatkan pada pagi hari ini, bahwa Yudas itu berjuang, mengingatkan kepada kita, supaya kita ini percaya kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yudas ingat, bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. mau percaya, dan dia menjelaskan bahwa kalau kita hidup di dalam kebodohan, dan kita hidup di dalam ketidakpercayahan, maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang muda jatuh. Karena itu, Yudas mengajarkan selain mendorong, Yudas mengajarkan kita untuk memiliki tekat, untuk menguatkan iman, supaya kita orang-orang percaya itu bisa mengalami kemenangan di saat-saat adanya kesulitan dan keraguan di dalam hidup kita. Sering kali, orang yang telah mengalami pergumulan yang panjang dan berat, berkaitan dengan pernyataan dengan iman kita, pasti akan tampil menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat. hidupnya pasti mengalami satu perubahan. Dia akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Yudas mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia mengalami satu proses pengalaman. Sehingga tidak langsung dia percaya pada waktu itu, tetapi dia membuktikan waktu. Karena itu dia dikatakan berjuang dan bertekad. Berarti ada satu usaha di dalam dirinya untuk mau percaya kepada Tuhan. Saudaranya itu adalah ala. Maka dia belajar sungguh-sungguh. Nah, suratnya ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keraguan lagi. Bahwa dia telah menjadi pribadi yang tumbuh, menjadi percaya kepada Tuhan, dan menjadi seorang yang percaya, yang penuh dengan kasih. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seluruh kehidupannya diberikan kepada Tuhan melalui pelayanannya. Jika saat ini kita mengalami tantangan yang berat, biarlah kita tetap semangat. Janganlah iman kita kendor, tetapi railah semangat dari kehidupan Yudas. Pengalaman Yudas boleh mengajarkan kepada kita, bahwa Yudas mencari alat dengan tulus, dan kita pasti akan menemukan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita bisa melihat tentang berjuangnya mempertahankan iman. Di saat-saat kita mengikut Tuhan Yesus, kita pun diajar untuk berjuang mempertahankan iman. Apa yang menjadi tantangan hidup kita? Terkadang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun ada situasi kondisi yang kadang-kadang menekan hidup kita. Baik ekonomi, baik pengajaran-pengajaran yang menyudutkan iman kita, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menjawab, kadang-kadang kita menjadi ragu. Namun pada pagi hari ini, kita bisa melihat satu nasihat dari Yudas untuk kita mendorong, menguatkan, memiliki tekad untuk percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mengajarkan kepada kita, kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjuang, tidak mudah menyerah, apalagi masih di tahun yang baru, kita mau memiliki semangat juang di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Bila kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjuang mempertahankan iman kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang saat ini mengalami sakit-penyakit, Tuhan memberkati mereka yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan memberkati mereka yang saat ini mengalami tekanan berat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan memberikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amin. Terima kasih telah menonton!